Pencurian uang senilai 10 juta rupiah terjadi di konter ponsel di Desa Simorejo, Tuban, Jawa Timur, terekam kamera CCTV. Sementara seorang bidan yang akan membantu persalinan warga kehilangan motor yang diparkirkan di halaman puskesmas. Pencurian uang senilai 10 juta rupiah terjadi di konter ponsel di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat Sia. Tersangka beraksi saat konter ditinggal sang pemilik yang sedang menidurkan anaknya. Dengan melompati etala seponsel, tersangka membuka tempat penyimpanan uang dan mengambil uang di dalamnya. Aksi tersangka sempat dipergoki istri korban yang langsung berteriak. Namun tersangka lebih cepat kabur menggunakan motor. Kasus pencurian ini tengah diselidiki aparat posek Widang. Dalam rekaman CCTV, tampak dua tersangka memantau situasi di depan puskesmas Pancasan, Bogor, Jawa Barat, Jumat Sia. Salah satu tersangka memasuki halaman kantor, sementara yang lainnya berjaga di pinggir jalan. Mengetahui parkiran dalam keadaan sepi, tersangka menekati sebuah motor lalu merusak kunci kontaknya. Dalam hitungan menit, motor milik seorang bidan dibawa kabur tersangka. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan pergi ke rumah warga yang akan melahirkan. Menurutnya kasus pencurian motor yang menimpannya menjadi kejadian kelima yang terjadi di halaman puskesmas sepanjang tahun ini. Semua kejadian terjadi saat parkiran sepi, karena ditinggal penjaganya untuk sholat Jumat. Tidak hanya motor yang jadi sasaran pencurian. Lapak bensin eceran yang di pinggir jalan pun tak luput dari aksi kejahatan. Seperti yang terjadi di depan toko Jessica Desangrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam. Empat tersangka yang mengendarai dua motor membobol kios bensin dan mengambil empat botol bensin. Menurut pemilik kios, aksi pencurian yang terjadi adalah kali kedua dalam kurun waktu seminggu. Sebelumnya tersangka mengambil lima botol bensin. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Bangsal. Tim Liputan, CNN Indonesia.